Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Mata Kuliai MK. Sini kita akan membahas pertemuan ke-6 tentang user interface atau UI. User interface adalah tampilan visual sebuah product yang menjembatani sistem dengan pengguna user. Tampilan UI dapat terubah bentuk warna dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana UI adalah bagaimana tampilan suatu produk terlihat oleh pengguna. Sini user interface yang baik adalah UI yang tidak memerlukan pelatihan dalam pengoplasiannya, efisien dan user-friendly. User interface menyatakan konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. User interface meliputi elemen seperti teks, link, tombol, dan gambar. Tujuan akhir dari UI ini adalah menjamin kemudahan pengguna accessibility fitur dan user experience yang memuaskan. Dengan kata lain, UI ini efektif memudahkan pengguna menikmati fitur-fitur yang fungsi yang terperkenan oleh sebuah produk digital. Yang pertama pentingnya user interface atau UI memudahkan interaksi pengguna dengan produk. UI ini merupakan elemen visual seperti produk yang termasuk desain layar, tombol, ikon, gambar, teks, elemen, visual lainnya, berperan jembatan produk dengan pengguna. Jika interaksi pengguna dengan perjalanan baik, kebutuhan tujuan pengguna produk dapat terpenuhi. Peningkatan pertunjuan pertumbuhan bisnis, UI ini berfokus pada kepuasan, kesenangan pengguna, maka UI ini berperan penting kesuksesan bisnis Anda. UI ini yang baik adalah juga akan membangun reputasi produk yang lebih baik di UI ini mempengaruhi terhadap produk Anda nanti. Pentingnya user interface, pertama meningkatkan kualitas branding. Tampilan UI juga bisa menjadikan ciri khas sebuah produk. Tampilannya seperti apa? Kayak produk minuman, yang sedang brand, atau mungkin apa. Desain UI secara langsung akan menjaminkan nilai dan kualitas produk. Contoh website produk, vision, kuliner, teknologi, sistem operasinya EOS dan Underweight itu pentingnya. Yang saya pernah bilang, EOS dan Underweight itu sangat penting di dunia sekarang juga, di jaman teknologi sekarang saat ini. Pengguna elemen dalam UI, kontrol input seperti tombol, tombol, text box, sistem navigasinya, ada kolom search icon, dan lain-lainnya. Sistem informasi seperti tool, tips, notifikasi, kontak pesan, dan progress bar, elemen call to action CTI. Sebuah elemen dalam cakupan UI bisa dikategorikan dalam empat komponen meliputi, tata letak, warna, tipografi, dan grafis. Empat komponen dasarnya. Tata letak, yaitu penempatan pengaturan posisi semua elemen grafis UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana dalam artis. Elemen grafis terutama untuk navigasi, akses fitur harus bertata dengan baik, dan sehingga mudah dapat digunakan. Warna juga mempengaruhi seperti nanti logo yang akan digunakan sebagai icon dari produk kalian tersebut. Tipografi adalah penggunaan jenis huruf yang tepat, juga sangat penting. Hal ini berperan penting menentukan tingkat keterbacaan, di mana huruf dan teks di situs online. Aplikasi, game, atau alat-alat digital tidak hanya harus untuk dibaca, tetapi juga enak dilihat. Grafis, elemen visual terutama gambar dan icon bisa menjadi poin utama, sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi atau representatif pada model bisnis. Jadi, model icon itu harus mencerminkan produk kalian. Karakteristik interface adalah jelas dan ringkas, desain responsif, informatif, tertukur, konsisten, dan kontras warmanya juga baik dan intuitif. Jelas dan ringkas artinya pengguna bisa menggunakan berinteraksi dengan sistem secara mudah. Buatlah penjelasan yang singkat, tidak terlalu panjang dari icon kalian. Desainnya responsif, yaitu harus dipertimbangkan ketika user mengakses, jangan terlalu berat, jangan terlalu banyak video. informasi terstruktur. Membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan membeli jenis warna font, beberapa informasi menonjol ukurannya, dan tidak memasukkan lembun yang tidak terlalu penting atau berantakan tempat TV. Konsisten. Konsisten itu layout warna font-nya, yang digunakan fungsi tombol icon-nya itu, maupun seperti Microsoft, Office, kontras warna. Nah ini juga nih, ketika kalian nggak bisa bikin suatu kontras warna, ya minta bantu sama teman yang bisa desain. Jadi tampilan produk kalian itu memuaskan. Itu tip, tidak mengurunkan user berpikir bagaimana menggunakan, meminimalisir waktu dalam mempelajari cara penggunaannya juga penting. Apa namanya? User friendly lah. Mockup adalah rancangan menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar dan warna dan tipografi. Mockup ini memberikan gambaran secara detail sebelum produk kalian dibuat. Kelebihan mockup, mengorganisir detail dari proyek, menemukan error, menerjemahkan ide dalam bahasa yang tepat, dimerti ala stakeholder menyampaikan ide anggota tim mengimplementasi desain dan perfective user. Mockup ini mencakup beberapa mockup asli dari awal dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto, gambar sendiri, menggunakan smart object, menerapkan desain ke template. Smart object ini mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Gunakanlah Photoshop untuk mockup 3D atau banyak aplikasi selain Photoshop. 3D Max, IE, AI. Ini contoh dari mockup. Knockup itu alat seret, lepas, sederhana, untuk membuat auto-tap seperti ini. Tinggal diseret-seret saja. Fitur namanya interaktif, komponen pre-desain menguji pada perangkat nyata, beberapa opsi explorer ini dia sebagai emulator. UI fluida membantu membuat auto-tap web, ini bisa juga, tapi lewat handphone. Fitur bawahnya adalah EOS, web, desktop, tambah interaksi animasi, kolaborasi, dan proyek Xbox. Tool mockup ada balsamik, mockup full deal, make it iPhone, untuk iPhone. Nah ini latihannya. Latihannya, ini nanti dikerjakan, saya tunggu minggu ini, paling lambat hari minggu. Buatlah program dengan menggunakan aplikasi mockup yang dikuasai, silahkan. Tentuannya membuat aplikasi yang memiliki nilai manfaat, seperti silahkan. Ada Gojek, Sayurbox, dan apa-apa. Kalian punya ide apa saja, tuangkan dalam mockup ini. Pastikan begitu kayak ide user interface. Aturan mainnya diikutin. Jangan seminggu. Nantikan kalian belum belajari. Dua minggu saya kasih waktu. Saya kasih waktu sampai tanggal, paling lambat tanggal 31 Mei. Kumpulannya. Tugas pertemuan ke-6. Ini contoh mockup-nya. Contohnya pada pemesan tiket kereta api. Ini tinggal di-drag-drag aja ya kawan-kawan ya. Ini konfirmasi untuk pesan tiket dan pembayaran. Kalau yang ini, kalian dikerjakan malam ini. Dikerjakan tugas 6-nya. 1 sampai 5. Saya tunggu sampai jam 21.45. Oke. Nanti jam 21.30 kita akan video conference sebentar aja lah. Untuk Google Meet untuk absennya. Oke. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.